Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Dan sekaligus Menjelaskan cara penggunaan Mesin pembagi adonan Ini kita uji coba Mesin pembagi adonan yang ukurannya 42 Cara pemakaian Pertama sebelum kita Nyalakan mesin Kita Oleh sidul minyak Untuk ininya Apa ini namanya Nilonnya Plat nilonnya Plat PE ini Kita olesi minyak Nanti supaya Ketika kepotong Sama pisau ini Tidak lengket Terus sama pisaunya juga Kita olesi minyak dulu Pisau kita olesi Terus ini Pipa PE nya kita olesi juga Supaya bahan tidak sampai nempel Setelah itu semua Setelah itu semua Selesai Baru nanti kita Onkan mesin Kita Nyalakan Pisaunya juga Baru setelah itu Kita masukkan bahannya Jadi yang pertama Jelas kita Masukkan bahan terlebih dahulu Bahan adonan roti Kita masukkan Kemudian Kita Setting Pengatur kecepatan pisau Pengatur kecepatan pisau ini Bisa diatur Pelan Sedang Dan cepat Semakin Cepat putarannya Berarti semakin Kecil potongan adonannya Semakin Pelan Potongannya Berarti adonannya Semakin besar Nah ini kita coba Di Angka Yang bisa Motong Yang beratnya 12 Sampai 13 gram Ya Jadi kita Setting Cari kecepatan Pisaunya Yang bisa memotong Adonan Sekitar 12 Sampai 13 gram Coba kita Timbal Sebelas Sebelas Sepuluh Sembilan Sebelas Sepuluh Pikser Sepuluh Sembilan Sebelas 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 Selalu 12 Dear Ayo Hambil lagi Also ミal Terus Seru Terus Ters Seru Ters Terus Terus Harus Terus 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 Kotongan Sangat Bagus Teru standar ya ya ini tidak kata penuh dengan ini ini teman-teman coba coba yah coba 20 kita tanda ke kamu bisa nih saya bisa nanggap kamu bisa nanggap coba ini bisa nanggap berarti ke itu ada oke sekarang kamu bisa dihitung dua tiga oke yang ini iya oke dua empat oke yang ini yang ini dua lima dua enam hari ini dua tujuh mari dua lima dua lima oke oke i'm fine dua lima dua empat coba nih nah ini pot terus ya ini kita coba kita timbang hasilnya itu rata sekali ya 24 gram 23 23 jadi angkanya nanti stabil di berat 23 atau 24 gitu terus ini kita coba lagi bisa berat di angka 30 gram ya 30 32 gitu ini kita kita coba di angka 33 nah ini 33 nah nah nanti 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 hot yang nanti 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 hi pelannya sedangnya cepatnya bisa kita setel kita sesuaikan kita cari dulu kita apa trial dulu kecepatan seberapa yang bisa menghasilkan berat berapa kita setting sendiri kalau sudah ketemu berarti settingannya sudah pas tinggal kita biarkan saja nanti motonya sudah otomatis standar ya sesuai dengan berat yang kita inginkan seperti itu cara makanya dan untuk variasi mesinnya pemotong adonan ini ada macam-macam ya jadi kita pakai yang tipe paling kecil adalah gilingan 32 di atasnya gilingan 42 diatasnya lagi gilingan 52 diatasnya lagi gilingan 62 yang membedakan adalah diameter yang dihasilkan dari potongannya semakin kecil gilingannya diameter hasil potongan juga kecil jadi estimasinya dengan memakai gilingan 32 itu bisa memotong maksimal adonan sampai 15 gram untuk gilingan 42 bisa memotong maksimal 30 gram dan untuk gilingan 52 atasnya ini bisa mungkin bisa memotong sampai sekitar 50 gram adonan semakin besar gilingannya bisa semakin berat hasil potongannya seperti itu ya ada dinamo yang dipakai mesin gilingan mesin pembagi adonan ini yang tipe 42 ini ini memakai dinamo 0,5 HP sekitar 400 watt dayanya seperti itu uji coba kali ini mesin pembagi adonan roti ya sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati